Elang terbang di dataran luas jilid 14. Bapak 14. Cinta benci hanya terpisah satu garis pofa menatapnya lekat-lekat. Kau mau membunuhku boleh saja, tidak membunuhku juga boleh, aku tak akan memaksa dirimu, katanya, namun ada satu hal perlu kuingatkan dulu kepadamu, soal apa jika kau tak membunuhku, bakal ada orang akan membunuhmu. Bila aku tak mati, setelah kau berjalan keluar dari ruangan ini, nyawamu pasti akan tercabut di ujung pedang galun, aku tahu, sahut siowhong. Begitu selesai mengucapkan perkataan itu, tanpa berpaling lagi dia beranjak pergi meninggalkan tempat itu. Antara cinta dan benci, antara benar dan salah, antara hidup dan mati, sesungguhnya bagaikan golok bermata dua, perbedaan di antara mereka hanya dipisahkan oleh sebuah garis yang tipis. Baru keluar dari dalam ruangan, siowhong telah melihat galun lama sedang menunggunya di tengah halaman kecil. Matahari sudah semakin redup, angin yang berhembus terasa makin dingin dan menggigilkan. Galun lama berdiri di bawah sebatang pohon kuno, hembusan angin menggoyangkan dahan dan ranting, namun jagat raya sama sekali tak bergerak. Pendeta agung ini pun sama sekali tak bergerak. Walaupun dia nampak begitu kurus kering dan lemah, namun kesabarannya sudah melampaui ketenangan yang mencekam jagat raya. Satu-satunya perubahan yang terjadi hanyalah di saat ia bertemu siowhong, dari balik matanya seolah terlintas selapis perasaan pedih dan iba. Apakah hal ini dikarenakan dia telah menduga sejak awal kalau siowhong tak berakal melakukan pembunuhan? Dalam genggaman siowhong masih ada pedang, cahaya pedang tetap memancarkan sinar kehijauan. Galun lama memandang sekejap pedang di tangannya, lalu berkata hambar, pedang mustika bagaikan kuda jempolan, kuda jempolan memilih majikan yang salah, begitu pula dengan pedang. Bila kau tak dapat mempergunakannya maka senjata itu bukan milikmu, pedang ini memang sebenarnya. Bukan milikku, milikmu, kata siowhong. Kalau bukan milikmu, cepat kembalikan kepadaku, ujar galun lama sambil mengulurkan tangan tanpa ragu sedikitpun siowhong segera mengembalikan pedang itu ke tangannya. Ketajaman pedang ini jauh berada di luar dugaan siapapun, seandainya dia menggenggam senjata ampuh semacam ini, belum tentu galun lama bisa menandinginya dengan mudah. Namun dia seakan sama sekali tidak berpikir ke situ, sama sekali tidak punya pikiran kalau galun minta dan menyerahkan kembali pedang itu karena pendepak itu akan menggunakan senjata itu untuk membunuhnya. Dia pun tidak. Matahari senja telah bersembunyi di belakang bangunan istana yang tinggi megah, yang tersisa kini hanya kilatan cahaya pedang berwarna hijau yang berkilauan di tengah remang-remangnya cuaca. Tiba-tiba galun lama menghela nafas panjang sambil berkata, sebetulnya kau pun seorang pemuda yang hebat dan mengesankan, seperti bu siong, tapi sayang sekarang kau pun telah mati. Sekalipun aku tidak membunuhmu, kau pun tak jauh berbeda dengan orang mati, ia mendungakan kepala menatap siowhong, kemudian terusnya, sekarang apa lagi yang ingin kau katakan ada jawab siowhong segera, masih ada yang akan ku katakan, ada satu persoalan ingin ku tanyakan kepadamu. Soal apa siowhong menatapnya tajam, kemudian sepatah demi sepatah ujarnya, kau membenci pofa, membenci dia telah menghancurkan orang yang paling kau kasihi, kau pun membenci diri sendiri, karena kau sama sekali tak sanggup mencegah terjadinya peristiwa ini. Tiba-tiba dia mempertinggi suaranya dan bertanya lebih jauh dengan nada keras, mengapa kau tidak berusaha mencegah mereka? Mengapa membiarkan dia tetap tinggal di sini? Mengapa tidak kau bunuh dengan tanganmu sendiri? Sebenarnya apa yang kau takuti galun lama tidak menjawab, sama sekali tak membuka suara, sementara cahaya pedang dalam genggamannya bergetar semakin hebat. Apakah tangannya sedang gemetar? Persoalan apa di dunia ini yang dapat membuat pendeta agung ini terperanjat hingga gemetaran? Perkataan siau hang makin tajam dan memojokan, katanya lagi, sudah jelas kau memiliki kemampuan untuk mencegah terjadinya peristiwa ini, bila kau sudah turun tangan sejak awal, tak mungkin bu siang menemui ajalnya. Dalam hatimu pasti terdapat rahasia besar yang takut diketahui orang, karena itu bukan saja kau tak berani membunuh pofa, bahkan bertemu muka dengannya pun tak berani, apakah kau menginginkan aku pergi membunuhnya tiba-tiba galun lama buka suara, bila aku ingin membunuhmu, apakah harus membunuhnya terlebih dahulu? Itu benar jawaban siau hang langsung, jelas dan tegas. Dia tak ingin pofa mati, tapi dia pun tak ingin dirinya mati, karena itu diajukan persoalan pelik untuk galun. Dia yakin dan percaya kalau galun lama seperti dirinya, tak akan turun tangan terhadap pofa, sebab kalau bukan begitu, mungkin pofa sudah mati berulang kali tapi kali ini lagi-lagi dia salah menduga. Barah saja kata benar meluncur dari mulutnya, tubuh galun lama yang kurus kering telah menyelingap ke depan bagai hembusan segulung angin segar dan tahu-tahu telah menyusup masuk ke dalam ruangan. Menanti dia ikut menyusul ke dalam, pedang di tangan galun lama yang memancarkan sinar kehijauan itu telah menempel di atas tenggorokan pofa. Cahaya pedang menyinari wajah pofa, paras gadis itu sama sekali tak nampak gugup, panik, atau ketakutan. Dia tak percaya galun berani turun tangan terhadapnya. Apa yang ingin kau lakukan tanya pofa hambar, apakah kau ingin membunuhku? Apakah kau sudah lupa siapakah aku? Lupa dengan janji rahasia di antara kita berdua aku tidak lupa, kalau begitu kau seharusnya tahu. Bila kau bunuh diriku, bukan saja bakal menyesal sepanjang masa, bahkan dosamu tak pernah bisa tercuci bersih selamanya, pofa berbicara dengan yakin, begitu yakinnya hingga membuat orang mau tak mau merasa terperanjat. Sebenarnya siapakah perempuan ini? Antara seorang iblis wanita dengan seorang pendekat agung, sebenarnya telah terjalin janji rahasia apa? Mereka telah berjanji untuk apa? Untuk melakukan apa? Xiaohang tidak habis mengerti, tapi dia pun tak bisa tidak untuk mempercayainya. Galun lama sama sekali tidak menyangka akan hal ini, aku tahu, aku memang tak dapat membunuhmu, tapi aku rela selamanya terjebak dalam neraka dan siksaan batin untuk tetap membunuhmu. Mengapa karena Bu Siong adalah anakku, 28 tahun berselang aku pun pernah bertemu seorang wanita seperti kau, berubah para sepofa. Dia bukan terperanjat karena mendengar rahasia ini, melainkan karena dia tahu setelah Galun lama membeber semua rahasia kepadanya, hal ini menunjukkan ia telah bertekad akan menghabisi nyawanya. Para Xiaohang ikut berubah. Dia pun telah menyadari akan hal ini. Bukan saja ia tercengang bahkan merasa menyesal, karena hawa napsu membunuh di hati Galun terpancing keluar gara-gara dipaksa olehnya. Dia tak ingin menyaksikan pofa tewas gara-gara ulahnya. Belum lagi pedang itu menusuk ke depan, Xiaohang telah menerkam ke depan, tangan kanannya langsung membacok belakang tengkuk Galun sementara tangan kirinya mencengkeram urat nadi pada pergelangan tangannya yang menggenggam pedang. Galun lama sama sekali tak berpaling. Dia alihkan pedangnya ke tangan kiri, sementara ruas tulang lengan kanannya tiba-tiba menekuk sambil berputar ke belakang, dia balas mengancam pinggang anak muda itu. Siapapun itu orangnya, tak nanti ada yang menduga kalau lengan seseorang dapat ditekuk ke belakang dari posisi seperti itu, apalagi menyerang dari arah yang tak terduga. Begitu juga dengan Xiaohang, dia pun tidak mengira. Baru saja ia saksikan Galun membalik lengan kanannya, tahu-tahu dia sudah terhantam roboh. Kini mata pedang sudah berada tak sampai dua inci dari tenggorokan pofa. Tusukan yang dilakukan Galun lama saat ini sangat lambat, perasaan yang sudah banyak tahun terkekang, rasa cinta yang sudah lama terkendali, tiba-tiba saja dilampiaskan semua, rasa benci dan dendamnya terhadap pofa jauh lebih dalam dari siapapun. Dia ingin menyaksikan iblis wanita yang telah menghancurkan hidup putranya ini perlahan-lahan mati di ujung pedangnya. Sekarang sudah tak ada orang lagi yang dapat menyelamatkan jiwa pofa. Xiaohang Nyaris tak tega menyaksikan lebih lanjut. Sungguh tak disangka pada detik itulah mendadak terlihat lagi ada sekilas cahaya pedang menyambar secepat kilat, langsung mengancam nadi besar di belakang tengkuk Galun lama. Tusukan pedang itu datang amat cepat, arah yang diincar pun sangat tepat. Dalam keadaan begini, mau tak mau Galun lama harus berusaha menyelamatkan diri. Pedangnya segera diayun ke belakang menyongsong datangnya cahaya pedang yang terbang melintas di tengah udara, terang, sepasang pedang saling beradu, terjadilah suara benturan yang memekatkan telinga, percikan bunga api berhamburan kemana-mana, seperti percikan api mercon di tengah kegelapan malam. Menyusul terak, sebilah pedang mencelat ke udara dan menancap di atas tiang ruangan. Tak ada pedang, tak ada manusia. Ternyata pedang itu dilontarkan orang dari luar ruangan, sementara Seng Pelempar masih berada di luar kamar. Kalau lontaran pedangnya saja bisa menimbulkan kekuatan dan kecepatan sehebat ini, bisa dibayangkan betapa ampuhnya kung fu yang dimiliki orang itu. Biarpun galun lama belum sempat bertemu orang itu, rupanya dia sudah tahu orang ini sangat menakutkan. Xiao Hang segera dapat menduga siapa gerangan orang ini. Meskipun dia tak mengira orang itu bisa datang menyelamatkan Pefa, namun dia kenal betul pedang itu. Ternyata pedang yang menancap di atas tiang pengelari itu tak lain adalah pedang mogan, si metu iblis miliknya. Ruangan yang redup, kertas jendela yang putih, daun jendela berada dalam keadaan setengah terbuka, sementara itu pedang meluncur masuk dari luar jendela, tapi mana orangnya. Sewaktu pedang metu iblis terpantek di atas tiang, galun lama telah menerobos keluar lewat jendela, Xiao Hang hanya menyaksikan sekilas cahaya pedang berwarna kehijauan melesat keluar dari jendela bagaikan kilatan diang lala. Tahu-tahu bayangan. Tubuhnya telah lenyap pandangan. Dari tubuhnya yang kurus kering telah melebur di balik cahaya pedang, tubuh dan pedangnya telah bersatu padu, nyaris mendekati tubuh pedang melebur jadi satu seperti sering disebut dalam legenda. Chi Siong, pedang mestika yang berada dalam genggamannya termasuk juga sebuah senjata langka. Seandainya Poeng masih berada di luar ruangan, dengan kera pada akan membendung datangnya serangan maut itu. Tiba-tiba Xiao Hang melompat naik ke atas wungan rumah, dia berniat mencabut pedang miliknya dan berharap segera dapat menyerahkan senjata itu ke tangan Poeng. Belum sempat tangannya diulur, mendaga atap ruangan hancur dan berserakan ke bawah lantai, kemudian terlihat sebuah tangan menerobos masuk melalui lubang itu dan menyambar pedang itu. Sebuah tangan yang kurus tapi sangat kuat, tangan dengan jari yang panjang dan kuku yang terawat sangat bersih dan rapi. Xiao Hang segera mengenali tangan itu, dia pun pernah berjabatan tangan dengan tangan itu. Ternyata orang yang muncul tak lain adalah Poeng. Mengapa Poeng datang menolong Kofa? Apakah karena Xiao Hang ataukah dikarenakan sebuah alasan yang hingga kini belum diketahui oleh siapapun? Belum Xiao Hang menemukan alasannya, dari luar ruangan telah berkumandang lagi suara pekihkan naga yang amat nyaring sekali lagi pedang Cisong saling bentur dengan pedang Mogang, belum habis suara dengungan bergema, Xiao Hang pun telah menyusul ke luar ruangan. Waktu itu senja sudah. Kelam. Kegelapan. Mulai menyelimuti angkasa. Xiao Hang tak dapat melihat jelas tubuh Poeng, dia pun tidak melihat galun, yang terlihat hanya dua kilatan cahaya pedang yang saling menggulung dan saling berputar di udara, di tengah hawa pedang yang menggidikan, terlihat daun dan ranting berguguran, bahkan ujung baju yang dikenakan Xiao Hang pun ikut berkibar. Inilah untuk pertama kalinya Xiao Hang menyaksikan ilmu pedang yang dimiliki Poeng. Sudah belasan tahun lamanya ia berlatih pedang, tapi baru hari ini dia sadar bahwa ilmu pedang ternyata merupakan sebuah pelajaran yang memiliki jangkauan begitu luas dan besar. Ditatapnya pertarungan yang sedang berlangsung sengit itu dengan termangu, bukan saja tangan dan kakinya terasa dingin, perasaannya pun ikut dingin, begitu dinginnya hingga merasuk ke sampai ujung kaki. Siapa yang akan memenangkan pertarungan ini? Hawa pedang berwarna hijau kelihatannya jauh lebih cemerlang daripada hawa dingin metu iblis. Gerakan berputar dan berterbangan pun seakan jauh lebih lincah dan gesit. Tapi secara tiba-tiba Xiao Hang dapat merasakan bahwa seng pemenang pastilah Poeng sebab biarpun hawa pedang Chi Suong lebih cemerlang, namun jelas memperlihatkan pertanda terburu napsu dan gelisah. Siapa yang bernapsu dan gelisah pasti tak akan bertahan lama. Ternyata apa yang cahaya yang terpancar dan cemerlang, namun tidak memiliki hawa menakutkan. Dilihatnya tidak salah, meskipun dari pedang Chi Suong lebih sedar hawa pedang yang terpancar sudah pembunuhan yang dahsyat dan terang, mendadak terdengar lagi suara dentingan nyaring, untuk ketiga kalinya sepasang pedang itu saling bentur. Bersamaan dengan lenyapnya suara dentingan, cahaya pedang yang menyelimuti angkasa pun tiba-tiba lenyap, kini dedaunan di atas pohon telah berguguran, suasana di tengah halaman pun tiba-tiba berubah jadi sunyi-senyap. Entah sejak kapan galun lama sudah duduk bersilah di tengah guguran dedaunan, di tengah remangnya cuaca, dia nampak begitu tenang, begitu lemah, seperti apa yang dilihat Xiao Hang pertama kali tadi. Sementara itu pedang Chi Suong sudah tak berada di tangannya lagi. Dalam genggamannya tak ada pedang, di hati pun tiada pedang. Kini dia sudah bukan jago pedang yang garang, jago pedang yang mampu membunuh musuhnya dalam sekejap. Di saat dia meletakkan pedang, tubuhnya telah melangkah masuk ke tengah halaman, tapi sekarang dia tampil sebagai seorang pendekah agung yang hatinya lebih tenang dari air. Semua hawa kebengisan dan napsu membunuh, cinta dan denam, sayang dan benci mengikuti buyarnya hawa pedang yang mulai sirna dan punah, tingkat kesuciannya telah mengalami kemajuan satu tingkat. Dengan tenang Poeng berdiri di hadapannya, memandang wajahnya dengan tenang, sikapnya serius penuh hormat. Sorot matanya memancarkan sinar kagum, tiba-tiba ujarnya sambil merangkap tangan memberi hormat. Kiong Hai Taisu, Kiong Hai apa? Kegembiraan apa yang kuperoleh Taisu telah memahami teori tingkat tinggi ilmu pedang, kata Poeng, Kiong Hai juga kepadat Taisu karena hasil latihanmu kembali memperoleh kemajuan, galun lama tersenyum, perlahan-lahan dia pejamkan matanya. Kau baik, kau sangat baik, kemudian sambil mengulap tangan ia menambahkan, kau pergilah Poeng belum meranjak pergi, tiba-tiba galun lama membuka matu kembali sambil meraung sangat keras. Kenapa minta kau yang pergi? Kenapa bukan aku yang pergi? seusai mengucapkan perkataan itu, dari balik wajahnya yang semu gelap terlintas selapis hawa kelembutan dan ramah. Sekali lagi Poeng merangkap tangan memberi hormat. Dengan langkah yang lambat galun lama berjalan melewati tumpukan daun di tanah dan menuju kebalik kegelapan malam dari tengah kegelapan malam yang mencekam, terlihat bintang bertaburan di angkasa. Cisong masih tertinggal di tanah, mata pedang yang berwarna hijau kini telah berubah busam tak bercahaya. Pedang kenamaan seperti jago pedang, sama saja tak boleh kalah. Mengawasi bayangan punggung galun lama hingga lenyap dari pandangan, tiba-tiba Poeng menghela nafas panjang. Dia tidak kalah, sekalipun dianggap kalah pun bukan kalah oleh permainan pedangku, bukan pasti bukan, Poeng menggeleng, dia kalah karena dia sama sekali tak punya niat membunuhku, dia hanya ingin menggunakan aku untuk melampiaskan hawa pedangnya, melampiaskan semua hawa sesat dan nafsu membunuh yang mengeram di hatinya, sesudah berhenti sejenak, perlahan-lahan terusnya, kalau dia sama sekali tak berniat mengungguli diriku, bagaimana mungkin bisa dianggap kalah siau hang memahami maksudnya. Seorang pendepta agung yang sudah banyak tahun menahan diri, bila secara tiba-tiba timbul gejolak perasaan yang sukar dikendalikan, tertadang dalam waktu sekejap akan menggiringnya terjerungus ke dalam bencana iblis. Karena jarak antara iblis dan kebenaran sesungguhnya seperti selisih antara cinta dan benci, hanya terbatas satu benang tipis. Kini jago pedang telah kalah, namun pendepta agung telah menyadari akan kehilafannya poeng menatap siau hang, sinar matanya kembali memancarkan rasa gembira dan terhibur, dia sudah tahu pemuda itu telah memahami maksudnya. Padahal waktu itu pikiran siau hang sangat kalut. Ada banyak persoalan yang dia ingin tanyakan kepada poeng, dia sudah merasakan adanya hubungan istimewa antara pova dan poeng, suatu hubungan rahasia yang hingga kini belum pernah diketahui siapapun. Dia tidak bertanya karena dia tak tahu bagaimana harus bertanya. Poeng pun tidak berbicara, apakah karena dia pun tak tahu bagaimana harus berkata? Jaun jendela yang setengah terbuka kini telah tertutup rapat, tiada cahaya lentera di dalam ruangan, juga tak ada suara, hanya pova seorang diri yang duduk tenang di balik kegelapan. Mengapa dia masih tetap tinggal di sini? Perlahan-lahan poeng membalikan badan, menghadap ke angkasa dengan bintang yang gemerlapan dan berdiri termenung sampai lama sekali, kemudian baru ujarnya, aku tahu, masih terdapat sebuah simpul mati yang belum dapat kau lepas dalam hatimu, Siow Hang tidak menyangkal. Kembali poeng termenung cukup lama. Bila kau benar-benar ingin mengetahui rahasia di balik semua ini, ikutlah aku, tapi kunasih hati dirimu, ada beberapa masalah memang lebih baik tidak tahu. Kali ini Siow Hang tidak menerima nasihat poeng. Dia pergi mengikuti poeng, berjalan menuju ke rumah kecil yang berada di sebelah timur. Cahaya bintang terlihat jauh lebih benderang di tengah gurun, mereka sudah tiga hari lamanya berjalan di tengah gurun pasir. Siow Hang tidak mengerti apa sebabnya poeng lagi-lagi membawanya menyusuri gurun pasir, namun dia pun tidak bertanya. Ia percaya kali ini poeng pasti akan memberi sebuah jawaban yang gamblang dan jelas, jawaban yang dapat mengurai simpul mati dalam hatinya. Mereka melakukan perjalanan dengan menunggang kuda, sepanjang hari nyaris kuda dilarikan tanpa berhenti, waktu beristirahat sangat sedikit. Perjalanan yang mereka tempuh selama tiga hari ini lebih jauh daripada perjalanan biasa yang dilakukan selama sepuluh hari. Gurun pasir yang tak berperasaan sama tak berperasaan, pada senja hari ketiga mereka telah balik kembali ke tebing karang yang terbentuk dari hembusan angin. Selamanya siau hang tak akan melupakan tempat ini, sebab di tempat inilah untuk pertama kalinya ia berjumpa pofa, di sini pula Witian Bong sekalian mendirikan perkemahannya. Kini walaupun perkemahan itu entah sudah lenyap kemana, namun seluruh peristiwa yang pernah terjadi dalam perkemahan itu, tak pernah akan dilupakan siau hang untuk selamanya. Poeng telah turun dari kudanya, bersama siau hang menikmati sepotong daging sapi dan sekantung arak susu selama tiga hari perjalanan, mereka jarang sekali buka suara, namun setiap kali selesai meneguk arak, siau hang tentu akan mendengar ia mendendangkan lagu yang amat pedih. Lagu yang menggambarkan perasaan cinta seorang lelaki, perasaan yang membawa kesedihan, kesendirian yang memabukan, jauh lebih memabukan daripada arak yang diteguk. Kapan kita akan meneruskan perjalanan ke depan sana kita tak akan melanjutkan perjalanan lagi, jawab Poeng, tempat inilah yang kita tuju, buat apa kau mengajakku kemari kembali siau hang bertanya. Kalau tempat ini adalah tujuan mereka, apakah semua jawaban dari pertanyaannya berada di sini? Poeng tidak memberi jawaban apapun, dia mengeluarkan dua buah sekop dari dalam buntalannya dan melemparkan sebuah ke arah siau hang. Dia minta siau hang mengikutinya menggali tanah di sana. Apakah semua jawaban dari pertanyaannya terpendam di bawah sana? Malam semakin larut. Tanah yang mereka gali pun makin lama semakin dalam, kini mereka telah menggali melewati lapisan pasir yang gembur, lalu melewati pula selapis batu cadas yang keras sekonyong-konyong tering, siau hang merasa cangkulnya telah menyentuh sebuah benda logam yang keras. Menyusul dia pun menyaksikan kilatan cahaya emas dari balik bebatuan. Ternyata emas murni. Ternyata di bawah bebatuan karang yang keras itu tertanam emas murni dalam jumlah yang sangat banyak. Sambil membuang sekopnya, ujar Poeng kepada siau hang, sekarang kau tentu sudah mengerti bukan? Mengapa kuajak kau datang kemari? Suaranya tetap tenang, tiga puluh laksa tahi lemas murni milik Hokui Sinsian Lusem yang hilang dirampok semuanya di sini, kau yang menguburnya di sini benar, akulah si begal kucing, walaupun sejak awal siau hang telah menduga, tak urung ia terperanjat juga dibuatnya. Kembali Poeng menatapnya lekat-lekat, kemudian melanjutkan dengan perlahan, setiap anggota rombongan kami adalah begal kucing, merekalah pejuang sebenarnya yang sudah lama mendapat pendidikan ketat dan bertarung dalam ratusan pertempuran. Bila anak buah Nwi Tian Bong dibandingkan mereka, maka kemampuan orang-orang itu tak lebih hanya bocah yang baru belajar bermain pedang, nada bicaranya sama sekali tidak terselip, nada ejekan atau memandang hina, karena apa yang dikatakan memang merupakan kenyataan, mimpi pun Nwi Tian Bong tak akan menyangka kalau tumpukan emas murni ini sebetulnya belum pernah diangkut keluar meninggalkan gun pasir, selamanya tak akan diangkut keluar ya, selamanya jawaban Poeng sangat tegas dan serius, tapi siau hang tetap tak habis pikir. Dengan susah payah mereka merampok uang emas itu, tentunya perbuatan ini dilakukan karena nilai bongkahan emas murni itu. Bila tumpukan emas murni itu bakal dipendam selamanya di sana, bukankah emas yang tak ternilai harganya itu akan berubah seperti pasir dan bebatuan, sama sekali tak ada nilainya? Tidak menunggu siau hang menanyakan soal itu, Poeng telah menjawab pertanyaan itu terlebih dulu. Sebetulnya tujuan kami bukan ingin memiliki emas murni itu, kata Poeng, kami sengaja merampok emas itu karena kami tak akan membiarkan Lusem menggunakan emas murni itu untuk menghadapi orang lain, orang lain tak tahan siau hang bertanya, siapa yang kau maksud sebagai orang lain mereka adalah kawanan manusia yang selama dua hari belakangan hampir setiap hari kau jumpai, yakni Pova, Pancapanah, serta seluruh anggota sukunya, mengapa Lusem ingin menghadapi mereka? Tanya siau hang lagi, ia berencana akan menghadapi mereka dengan Kera Papoeng minta siau hang membantunya mengubur kembali emas itu ke dalam tanah, kemudian baru mulai berpisah. Dia ingin merombak ajaran agama orang Tibet yang telah dipuja selama hampir ratusan tahun, dia pun ingin membunuh Buddha hidup yang dipuja-puja orang Tibet selama ini karena ingin mendirikan agamanya sendiri di sini, jelas kejadian ini merupakan sebuah perencanaan yang sangat mengejutkan, siapapun tak menyangka Lusem akan menghalalkan segala Kera untuk mewujudkan ambisinya, hal ini dikarenakan agama yang dipujanya adalah agama menyembah api, ayahnya adalah orang Persia, pengikut setia dari kaum pemuja api, ujar Poeng lebih lanjut, oleh sebab itu, dia ingin menggantikan ajaran kaum lama di Tibet dengan ajaran menyembah api, dengan wajah serius terusnya. Padahal agama kepercayaan yang dianggut orang Tibet sudah begitu mengakar di hati sanubari masing-masing, karena itu seandainya rencana yang dilakukan Lusem benar-benar terwujud, dapat dipastikan wilayah Tibet tak pernah akan hidup dalam kedamaian dan ketenteraman, oleh karena itu kalian tak bisa membiarkan rencananya itu terwujud benar, tak boleh terwujud, kembali Poeng menegaskan, untuk mencegah dirinya, terpaksa kami tak segan menghalalkan segala secara, bahkan gila perlu mengorbankan segala yang kami miliki, sementara Siow Hang masih termenung, kembali Poeng berkata, orang pertama yang mengorbankan diri adalah Pufa, dia pula pengorbanan paling besar, jadi dia adalah perempuan yang dikatakan panca panah. Demi kejayaan sukunya bersedia mengorbankan diri Tanya Siow Hang, bahkan bersedia mengorbankan segala miliknya untuk menyusup ke dalam kubu Lusem dan menjadi matematu benar, dialah orangnya, setelah berhenti si jenak, kembali Poeng melanjutkan, kami tak akan membiarkan orang lain mengetahui rahasia ini, maka dari itu dikala masih berada dalam tenda berbulu hitam, terpaksa aku membiarkan kau menaruh kesalahpahaman terhadapnya, ketika berada di luar leher kematian pun kami tak membiarkan dia muncul dari dalam tandu ketiga, lambat laun Siow Hang mulai paham dengan peristiwa yang terjadi. Oleh karena itu Galun Lamarla membiarkan dia tinggal dalam istana Potala, maka kau pun bersedia datang untuk menyelamatkan jiwanya, karena aku tak akan membiarkan dia tewas di tangan Galun, juga tak akan membiarkan Galun menyesal sepanjang masa, kata Poeng, demi agama yang dianut Galun, pengorbanan yang diberikan Pofa sudah kelewat besar, tiba-tiba dengan ada penuh kesedihan dan kepedihan, kembali terusnya, bukan saja dia mengorbankan diri sendiri, bahkan tak segan mengorbankan orang yang dicintainya, siapakah orang yang paling dicintai Pofa? Siow Hang tidak bertanya, juga tak perlu bertanya. Tentu saja Lu Sam akan membalaskan dendam atas kematian putra tunggalnya. Agar bisa memperoleh kepercayaan dari Lu Sam, terpaksa Pofa harus mengorbankan Siow Hang, dia sendiri tak tega turun tangan, karena itu ia minta Bu Seng untuk membantunya melaksanakan tugas ini. Seorang wanita, demi cintanya yang agung, demi kepercayaannya, ternyata tak segan mengorbankan lelaki yang paling dicintainya, sekalipun lelaki itu sebenarnya tak bersalah, namun dia tak sempat lagi mempedulikan hal ini. Dengan apa yang telah ia lakukan, siapa yang dapat mengatakan kalau dia bersalah? Siow Hang tidak mengucapkan sepatah katapun, dia hanya membaringkan diri dengan perlahan, berbaring tenang di bawah cahaya bintang. Cahaya bintang nun jauh di langit, malam yang dingin seolah menyelimuti seluruh gurun yang tak berperasaan, seandainya dia melelahkan air mata saat itu, bisa dipastikan air matanya akan membeku jadi bunga es. Dia tidak melelahkan air mata. Setelah mengalami peristiwa ini, mungkin sepanjang hidup dia tak akan melelahkan air mata lagi. Poeng sama sekali tidak memberi penjelasan mengapa dia harus memberitahukan rahasia ini kepadanya, karena kau adalah sahabat karibku. Perkataan semacam ini memang tak perlu diulang untuk kedua kalinya. Kini aku telah memberitahukan semua persoalan yang ku ketahui kepadamu secara ringkas dan sederhana. Poeng menerangkan, kau boleh mempertimbangkan masak-masak, akan tetap tinggal untuk bergabung dengan kami atau pergi aku pasti akan mempertimbangkannya. Janji Sio Hong, terserah berapa lama kau akan mempertimbangkan masalah ini, tapi di saat kau telah mengambil keputusan, segeralah beritahu kepadaku, Sio Hong menyanggupi. Cahaya bintang terasa makin redup dan tawar, hawa dingin yang mencekam kegelapan malam terasa makin membekukan, mereka berdua sama-sama tak dapat melihat bagaimana perubahan mimik muka masing-masing. Sampai lama kemudian Sio Hong baru berkata, kau selalu bekerja cermat dan berhati-hati, tapi kali ini kau kelewat Sembrono, Sembrono kau tidak khawatir ada orang menguntip kita sampai di sini? Tidak khawatir orang lain mengetahui kalau di sini terdapat emas dalam jumlah yang sangat besar. Sarpoeng tidak menjawab, tapi dari balik kegelapan segera terdengar seseorang menyahut sambil tertawa, dia tak perlu khawatir ada orang lain menguntipnya karena ia tahu sepanjang jalan aku pasti berada di sekitar kalian berdua, sekalipun terdapat beberapa ekor rese yang ingin mengintil, aku pasti membekuknya dan mengulitinya, ternyata suara panca panah. Ketika Sio Hong melompat bangun, panca panah telah berdiri di hadapannya, hanya selisih jarak lima kaki. Sepak terjang orang ini jauh lebih sukar terlacak ketimbang rasa gun pasir yang paling gesit, gerakan tubuhnya lebih cepat daripada hembusan angin, sorot matanya pun lebih pekat daripada kegelapan malam, saat ini dia sedang mengawasi Sio Hong, tentu saja dia pun tidak khawatir kau bakal membocorkan rahasianya, ujar panca panah hambar, belum pernah ada orang yang dapat membocorkan rahasia kami, dia sedang tertawa, namun senyumannya begitu misterius, dingin, tak berperasaan seperti suasana malam buta di tengah gulun pasir. Ketika mereka kembali ke kota Lhasa, pagi hari yang cerah, kehidupan yang berdenyut serta cahaya matahari biru yang indah dan cantik sedang menanti kedatangan mereka. Kembali Poeng menyerahkan Sio Hong kepada gadis itu. Kemana pun dia ingin pergi, ajaklah dia ke sana, pesan Poeng, apapun yang dia minta, berikan semua kepadanya, ketika mendengar perkataan itu, sewaktu membayangkan kembali senyuman panca panah yang dingin tanpa perasaan, orang dengan mudah akan terbayang suasana di saat seorang narapidana sedang menghadapi detik-detik terakhir menjelang di hukum gantung, karena pada saat terakhir, apapun permintaan yang diajukan pasti akan dikabulkan. Dia telah membocorkan rahasia yang seharusnya tak boleh diketahui siapapun kepada Sio Hong, dipandang dari sudut tertentu tak disangkal dia telah memutuskan hukuman mati untuk anak muda itu. Namun Sio Hong tidak berpendapat demikian, dia seolah tidak membayangkan apapun. Sinar matahari masih tertawa begitu cerah dan gembira, dia sama sekali tidak bertanya kemana perginya selama beberapa hari ini, hanya tanyanya, apa yang kau inginkan? Ingin aku menemanimu pergi kemana tiga hari kemudian Sio Hong? Baru menjawab pertanyaannya itu. Aku minta sepuluh ribu tahil perak, katanya, aku ingin pergi ke suatu tempat yang tak mungkin bisa kau temani. Dalam tiga hari ini mereka nyaris berkumpul setiap saat. Ia telah menemani Sio Hong melakukan semua pekerjaan kaum lelaki yang tak mungkin mau dilakukan oleh perempuan lain. Ia menemaninya main judi, menemaninya minum arak, terkadang sewaktu minum sampai mabuk, mereka bahkan tidur bersama. Suatu hari ketika Sio Hong mabuk, tiba-tiba ia temukan gadis itu sedang tertidur di sampingnya. Sewaktu tidur, nona ini tampak lebih lembut, lebih cantik, lebih mirip seorang wanita ketimbang sewaktu dia mendusin. Perayawakan tubuhnya yang langsing, lembut, putih bersih, terendus bau harum yang merangsang. Napsu dirahi yang membakar dadanya ketika mendusin dari mabuknya, hampir saja membuat Sio Hong tak kuasa menahan diri, nyaris dia menggagai gadis muda itu. Untung saja ia mampu mengendalikan diri, dengan air dingin ia guyur badannya hampir setengah jam lamanya, hingga kini hubungan mereka berdua masih tetap bersih dan suci. Sayang sekali kesucian mereka bukan saja tidak diketahui siapapun, mungkin tak seorang pun akan mempercayainya, tapi Yang Kong tak peduli, terserah apapun pikiran orang lain terhadap mereka berdua, dia sama sekali tak peduli.